Udah sukses ngerebut kandang banteng, Jawa Tengah. Itu jadi satu piala tersendiri ya gak sih? Apalagi buat alumni PDIP. Apalagi di Jawa Tengah ya? Apalagi alumni PDIP bisa ngerebut kandang banteng. Sebenarnya bukan cuma di Jawa Tengah, di Bali juga. Saya pernah itu, dua bulan lalu saya ke Bali. Pertama kali saya datang di kantor TKD Bali, di kantornya Golkar waktu itu saya pernah bilang, ini untuk pertama kali saya ke Bali, untuk urusan politik dan baju saya tidak merah. Dan saya tidak mau ini jadi petanda buruk. Karena itu saya ingin kita menang. Pernah di Taya Wartawan, target berapa? 60% saya bilang. Waktu itu saya ditelpon oleh Pak Hasim, wah kok berani sekali misalnya 60% yang kita lihat saja. Walaupun gak sampai 60%, tapi melampaui 50% kemenangan Pak Prabowo Maski, tapi berani di Bali juga suatu achievement sendiri. Pialata sendiri seperti istilah Livi tadi, selain di Jawa Tengah. Kenapa? Sederhana aja Livi, kalau udah lihat dari ini ya, kebetulan saya lama di PDI Perjuangan. Bukan cuma karena lama di PDI Perjuangan, saya sangat akap dengan komunitas politik nasional Soekarnois. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh mereka adalah adanya progres, adanya kemajuan. Value-nya tetap Pancasila, value-nya tetap kerakyatan, tapi di era sekarang Pancasila seperti apa? Iduluhi Pancasila di mana terjemahannya? Kerakyatan seperti apa terjemahannya? Nah, kami di Prabowo Gibran menawarkan, kita tetap Pancasila, kita tetap nasionalisme, kita tetap kerakyatan, tapi juga kita harus menyadari nih, ada perkembangan teknologi baru, geopolitik. Makanya dalam kampanye Pak Prabowo, ditekankan soal geopolitik ini. Kampanye Mas Gibran ditekankan soal teknologi ini. Yang maaf, maaf, di pas tahun 03, sebagai kata kalah yang memiliki basis masa itu, kurang nampak, saya tangkap ya, kurang menampakkan bahwa bagaimana berpancasila di era abad 21, bagaimana berkerakyatan di era pasca pandemi, gitu-gitu. Kurang nampak, ya. Gini, setelah ngerebut kandang banteng, sempat dapat telepon nggak dari orang-orang PDIP? Ada WA, ada WA, ada juga... Apa WA-nya? Ngucapin selamat gitu? Kamu sudah, you've chosen the right path. Oh ya? Ada yang ngomong nggak gitu, tapi saya nggak perlu sebut siapa namanya. Terus nanya nggak, mau ikut gua nggak gitu? Oh nggak. Saya, 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 saya bukan, saya bukan, saya tidak akan bicara soal individu-individu, tapi saya berharap bahwa PDI Perjuangan bisa gabung di pemerintah Pak Prabowo. Toh, secara ideologis, tidak ada banyak perbedaan. Perbedaan kita dengan 03 atau PDI Perjuangan, dan kaum Soekarnois yang masih di PDI Perjuangan, karena ada juga kaum Soekarnois di 02, itu adalah soal approach yang lebih pas dengan zaman aja. Oke. Nah, jadi nggak ada masalah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.